Halo kembali lagi di channelku ya dan kita bermain game playtogether Oke temen di video kali ini aku menjawab pertanyaan temen-temennya yang ada di videoku yang kemarin aku bikin yang ini ya hadiah gedung kalender ya Nah jadi temen itu ada nanya ya di kolom komentar itu ada nanya Bang ikan es salju sudah bisa dipancing enggak Bang sudah ya sudah bisa kalau ya sudah teman-teman bisa pancing ikan-ikan esnya temennya Nah di sini aku dapat informasinya juga ya valid bahwa di pemain-pemain Vietnam atau kalian punya Facebook yaitu cek di playtogether Vietnam ya itu memang sudah ada beberapa pemain-pemain Vietnam yang sudah dapat juga ya jadi ada yang dapat pemain lumba es ada yang dapat kura-kura es dan sebagainya ya jadi pokoknya yang salju-salju atau es itu sudah keluar ya temennya Nah di sini kalau temen-temen nanya Bang koleksi abang untuk ikan salju apa aja Bang nah untuk ikan salju ini mohon-mohon maaf aja temennya aku juga enggak terlalu banyak mancing ya Nah jadi yang ikan salju ini tuh muncul di event tahun kemarin event Natal tahun kemarin ya 2022 ya Nah disitu aku cuman mancing dapat yang ikan buntal kepingan salju biru ya ikan yang kecil-kecil aja terus dapat ikan yang es batu mahkota ya terus juga dapat ikan kebeda dari keping salju ya udah kayak gitu-gitu aja temennya yang aku dapatkan ya tapi aku bingung juga nih ikan diskus biru ini dapat beneran atau juga maksudnya dapat di event Natal juga enggak tahu ya kayaknya iya sih kayaknya ini termasuk juga ya ikan diskus biru ya Nah cuman di sini ada beberapa kok banyak lagi kok ya yang es yang dan sebagainya itu ada ya temennya cuman di sini aku jarang mancing aja dan aku enggak terlalu hobi mancing juga ya di play together jadi ya mohon maaf tapi ada kok ya kura-kura es lumba-lumba es itu ada ya ada juga tadi salah satu temen ya temanku di friendless yang menunjukin bahwa dia dapat crownnya lumba-lumba crown es mahkota Nah itu GG banget dia ya udah dapat ya Nah jadi sudah bisa temen-temen pancing ya Jadi kalau misalnya temen mau nyari yang kura-kura itu rasanya kalau kura-kura itu dia yang jatuhnya di pantai deh kura-kura ya sebentar aku cek dulu kura-kura es ya kura-kura es itu jatuhnya di pantai kalau nggak salah ya itu jatuhnya di pantai terus kalau kalian mau nyari yang lumba-lumba crown dan sebagainya tuh di pantai apa di laut dalam ya aku lupa temennya jadikan bisa cek aja nanti ya cari-cari informasi di play together Vietnam tuh kayaknya rasanya di pantai semua deh ya di pantai semua deh kayaknya ya yang crown itu crown sama yang es biasa ya lumba-lumba dan juga kura-kura atau penyu beli atau penyu es ya pokoknya antara itulah itu kayaknya di pantai semua mereka ya cuman kalau temen-temen nanya di aku aku cuman dapat yang kubilang tadi ya ini doang nih ya ini lokasinya di danau ya terus ini lokasinya di laut dalam ya terus ini ikan buntal di kapal ya terus juga ikan diskus biru ini di kolam downtown ya dan sebagainya ini ikan-ikan kecilnya tersebar ya di laut dalam terus kapal di downtown tapi kalau kalian mau cari yang kura-kura atau penyu atau lumba-lumba es itu di pantai di pantai ya itu kalian bisa mancing di sepanjang hari atau malam hari pokoknya kayak gitu lah ya Nah terus untuk pancingannya gimana Bang untuk pancingannya sendiri temen-temen bebas ya kalian bisa pakai pancingan yang kalian punya atau pancingan terbaik yang yang kalian punya bebas aja yang namanya mancing itu tergantung hoki-hoki yang kalau memang kepancingan kalian pancing kayu dan memang pasti dapat ya pasti dapat tapi meskipun pancingan kalian sudah bagus tapi enggak dapat lupa putus ya tetap aja gitu ya Jadi ini semua pancingan bisa semua tergantung hoki ya jadi kalian bebas mau pakai pancingan apa mau pakai pancingan bintang yang terbaru boleh kalian mau pakai pancingan jangkar boleh atau temen-temen punya pancingan palutor boleh semuanya boleh bebas ya nah terus disini batas ikan esnya ini sampai kapan Bang Nah untuk batas ikan esnya tuh temen-temen bisa lihat sendiri ya di bagian ini aku akan kasih tau ya di bagian kalau misalnya kalian sudah dapat ikannya itu nanti ada kanada muncul tuh periode kemunculan ya itu dimulai dari Desember sampai Februari gimana Desember Februari ini kalau di dunia nyata itu sama dengan musim dingin batas musim dingin ya di negara Eropa di negara Jepang ya Cina dan sebagainya ya periodenya tuh dari Desember sampai Februari itu batasnya musim dingin ya Nah jadi temen-temen bisa mancing ikan ini ya ikan-ikan salju ini atau ikan-ikan es ini di tempat sesuai yang kalian menginginkan misalnya kalian mau mancing yang kayak aku nih misalnya kalian belum punya nih baru main ikan es batu mahkota ini di danau perkemahan ya kalian mancing di danau perkemahan dan itu bahwa batas waktunya sepanjang hari jadi pagi siang malem sore pasti dapet ya asal ya oke tadi ya kalau dapat hoki ya pasti dapet ya dan ini batasnya sampai Desember ke Februari ya dari Desember ke Februari jadi Desember 2023 sampai ke Februari 2024 jadi temen-temen yang suka ikan-ikan es atau ikan-ikan biru bisa mancing sekarang ya dan kalau kalian mau beli eh kalau mau beli kalau mau mancing kura-kura es atau penyu es atau lumba-lumba es itu kalian bisa mancing di pantai tapi koreksi kalau salah ya koreksi kalau salah seingatku di pantai sih seingatku ya cuman disini aku memang belum dapet kasusnya tapi aku ngasih tahu ya di situ tempatnya ya kayak gitu aja walaupun aku belum dapet nih ya karena aku yaitu tadi jarang banget mancing ya karena kalian bisa kalian lihat koleksi wajah cuman 355 dari 472 masih jauh lah dari teman-teman yang mungkin disini hobi mancing hobi mencari ikan nah itu ya jadi intinya ikan salju itu bisa kalian mancing nah jenisnya ada berapa bang nah jenisnya itu ya ini ada satu ini ya satu ikan buntal terus dua terus ini tiga kutu laut nah ini kutu laut kalian bisa mancing di lubang biru tahu kan lubang biru di plasa yang ada lubangnya itu nah kalau bisa mancing ini lubang biru ini ada nih ikan kutu es jadi temen bisa mancing ya nih sepanjang hari ya terus juga ada ikan yang mana ya ya pokoknya itu yang kecil-kecilnya terus kalau misalnya disini kalian bisa cari aja nih yang kemunculannya Desember sampai Februari kayak gitu ya nah gimana nih coba aku lihat dulu nah bukan nah ini januari Desember kayaknya dia setes ini deh sebentar ya nah kayaknya dia setes ini ini januari Desember bukan kalian bisa cari itu ya di sini ya di ini ada ada yang dapet kalau lomba-lomba es itu ya Januari Desember pokoknya adalah ya temennya kalian bisa cek aja pokoknya di cari yang tanda tanyanya ini Desember ke Februari nah itu udah pastikan ikan es itu ya atau ikan salju ya tapi di sini kok nggak ada ya bayangannya bentar aku cek dulu ya Oh di sini ini Januari sampai Desember Bukannya eh sebentar nih nah ini nih ya nih lomba-lombanya nih Desember Februari Oh ini laut dalam sorry ini laut dalam ya di laut dalam yang lomba-lombanya nih dari gambarnya Desember Februari ya ini laut dalam ini apa nih Nah jadi ini ya ikan-ikannya itu yang es yang gede nya itu ya dua ini nih ya kura-kura ini kura-kura apa penyung gitu ya ini di bulan Desember sampai Februari jadi kalau kalian bisa pancingnya di pantai nih ya periode Desember 2023 sampai Februari 2024 ini ya terus untuk lomba-lombanya ini aku koreksi ya di laut dalam Oke di laut dalam buat temen yang mau ya mau mancing lomba-lomba itu di laut dalam karena singkatku lomba-lomba itu kalau yang biasa yang VIP itu ya itu dia pantai cuman ini gara-gara dia crown eh gara-gara dia es atau salju jadinya di laut dalam ya jadi kalian bisa mancing di laut dalam ya bagi temen-temen yang hobi mancing langsung berburu sekarang itu bisa laut dalam itu dimana aja Bang ya laut dalam itu ya nantikan kalian bisa kelihatan tuh kepas kalian mancingnya di layar pojok sebelah kanan tuh ada namanya kan ada laut dalam nanti ada apa Nah itu kelihatan tuh kalau misalnya terusnya laut dalam ya udah kalimat yang situ aja ya dan ingat ya tergantung hoki dan gunakan pancingan terbaik kalian kalau misalnya kalian punya pancingan Thor ya ya pakai pancingan Thor kalian punya pancingan emas ya sudah pakai pancingan emas itu aja kalau memang hoki pasti dapat ya kayak gitu ya jadi dua ini nih yang XL nya tapi kalau yang XXL nya aku enggak ada rasanya XXL nya enggak ada deh rasa aku cuman dua ini aja nih ikan hiunya ini ikan hiu ikan lomba-lomba ya di laut dalam sama di pantai penyu ya Nah ini enaknya apa enaknya tuh sepanjang hari jadi pagi siang malam sore malam tuh ada nah itu enaknya ya ikan es ini Oke jadi ada dua saya 12 terus di sini tiga empat lima enam tujuh nah saya tahu aku ada tujuh ya setoku ada tujuh ikan es atau ikan biru ya terus dikalikan dengan crownnya jadinya total 14 kayak gitu ya teman-teman ya Oke teman-teman bagi teman-teman yang suka mancing selamat memancing ya kalian bisa lihat di koleksi di sini ya ini di kutu laut lubang biru ikan buntal di kapal ya ikan es di danau perkemahan terus ikan diskus biru di kolam downtown ikan bidadari di laut dalam dan kalau teman-teman mau mancing lumba-lumbanya itu ada di laut dalam sepanjang hari terus kalau mau mancing kura-kura itu ada di pantai sepanjang hari periode dari Desember 2023 sampai Februari 2024 ya Oke teman-teman selamat memancing ya buat teman-teman teman-teman yang pengen dapatkan ikan es ini dan aku bisa bilang ini sudah muncul ikannya karena tadi ada teman yang sudah memerkan dapat lumba-lumba yang es versi crown ya Oke deh teman-teman mungkin sampai disini aja selamat memancing buat teman-teman yang pengen mancing kalau aku ditanya Bang apa mancing nggak ya aku tergantung ini ya waktu ya kalau memang diri live nggak sibuk aku akan mancing tapi kalau diri live sibuk ya aku harus bagi-bagi waktu kayak gitu ya Oke deh teman-teman mungkin sampai selamat menikmati videonya kalau ada teman komentar silahkan komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih